Pengemis tua aneh jelit lima. Mereka telah bertempur lebih dari lima puluh jurus, tapi belum juga ada yang kalah. Tiba-tiba Libon yang sengaja berdiri di dekat panggung dan menonton pertandingan itu mendesak-desak penonton lain, lalu berseru keras. Hi, jangan kau desak-desak orang sampai tersodok mataku. Dan kau, jangan dorong-dorong sampai hampir jatuh. Dengan lewekannya yang sudah sempurna, Libon dapat kirim suaranya itu hingga terdengar nyaring dari atas panggung. Likyat tidak kenali suara adiknya, tapi kata-kata yang jelas itu membuat ia sadar. Kalau ia hanya memukul biasa saja, maka sukar untuk menjatuhkan lawan yang kebal ini. Mendengar kata-kata sodok matu dan dorong roboh ia mendapat akal. Maka ia segera rubah serangannya. Kini ia tidak mau semilarang menendang atau memukul, tapi percepat gerakannya dan semua serangannya ditujukan ke match lawan. Karena memang ia lebih gesit, lawannya menjadi bingung dan cepat-cepat menangkis setiap sodokan. Karena kalau sampai matanya tersodok, tak mungkin ia gunakan kekebalannya ke matanya. Ia mulai terdesak ke pinggir dan tiba-tiba Likyat ubah gerakannya dan sepenuh tenaga mendorong ke arah dada lawannya. Karena serangannya dilakukan tiba-tiba tanpa ampun lagi tubuh si tangan besi terjengkang lalu jatuh ke bawah panggung. Tentu aja hal ini dianggap satu kemenangan untuk Likyat. Tepuk sorak rio menyambut kemenangan ini dan mungkin yang bertepuk paling keras adalah Libun. Ia segera menghampiri kakaknya yang telah turun dan memeluknya mesra. Pada saat itu, pertandingan ketujuh telah dimulai, tapi yang bertempur adalah pemuda-pemuda biasa saja hingga tidak menarik dan sebentar saja diakhiri dengan kemenangan pihak Lumpuan. Tapi, ketika pertandingan ke-8 dimulai, Libun berkata kepada Likyat. Koko, apakah kau nanti bertempur lagi? Tentu saja, dalam babak kedua harus bertempur lagi. Untuk mencapai kejuaraan, aku harus bertempur tiga kali lagi. Koko, orang tinggi kurus yang sedang bertempur itu boleh juga. Likyat memandang dan saat itu orang tinggi kurus yang dimaksudkan Libun dengan tendangan telah berhasil menendang lawannya ke bawah panggung hingga pingsan. Oha, dia adalah jago nomor satu dari Lumpuan. Namanya Biawka dan julukannya si tangan maut. Tapi ku kira aku dapat mengalahkannya, ilmu silatnya tidak seberapa, jawab Likyat dengan Jumawa hingga diam-diam Libun tidak puas hatinya. Kakaknya ini perlu belajar hati-hati dan jangan memandang rendah lawan, pikirnya. Setelah diumumkan pemenang-pemenang babak ke satu, maka lalu dimulai pertandingan babak kedua. Untung sekali bagi Likyat bahwa undian membuat ia berhadapan dengan pemuda Sikwee pemenang pertandingan pertama tadi. Dengan mudah saja Likyat menggulingkan lawannya. Setelah selesai, maka kini tinggal empat orang jago yang tinggal sebagai pemenang-pemenang. Lalu diadakan undian lagi dan sekali lagi Likyat mendapat lawan ringan, maka tinggalah Likyat dan Biawka si tangan maut. Kini si gendut naik ke atas panggung dan berkata nyaring dengan muka berseri. Cui yang mulia. Nah, kalian telah menyaksikan para pemuda kita yang gagah perkasa. Sekarang tinggal pertandingan babak terakhir antara dua pemenang, yakni Likyat Enghiong si Raja Wali Emas dari Bicu dan Biawka Enghiong si tangan maut dari Lung Kuan. Saudara-saudara tadi telah menyaksikan betapa gagah perkasa dan lihai kedua Enghiong muda ini dan sebentar lagi akan terbuktilah siapa di antara keduanya yang lebih lihai. Bersiaplah menyaksikan pertandingan ilmu silat kelas tinggi yang akan dihidangkan di hadapan saudara sekalian. Setelah berkata demikian, si gendut itu turun dari panggung dengan langkah dibuat-buat agar tampak gagah. Hati-hati, koko, hibun berbisik dengan khawatir. Tapi Likyat dengan senyum sindir telah menggerakan tubuh dan loncat dengan gerakan ithoj langtian atau burung hat terjang langit ke atas panggung. Tepuk tangan riuh dan sorakan memuji menyambut anak muda yang tampan dan gagah ini hingga Likyat segera menjura dan mengangguk keempat penjuru. Pada saat itu, Biawka juga loncat ke atas panggung dengan tipu loncat lehai tateng atau ikan lehi loncat ke atas. Juga untuk pemuda tinggi kurus ini para penonton memberi sambutan meriah, hingga pada saat itu di antara penonton sendiri, terutama mereka yang datang dari Biciu dan Lunkuan, terpecahlah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan dan membela jago masing-masing. Setelah saling memberi hormat, maka Likyat dan Biawka saling serang dengan hebat. Untuk merebut kedudukan juara, mereka tidak mau saling mengalah dan mengeluarkan seluruh kepandayan mereka. Bahkan mengirim serangan-serangan berbahaya yang dapat mendatangkan maut kepada lawan. Setelah bertempur puluhan jurus, belum juga Libun mengerti mengapa Biawka mendapat julukan tangan maut. Karena menurut pendapatnya, ilmu silat Biawka yang mirip cabang Kunlun itu tidak lebih tinggi daripada ilmu silat kakaknya. Bahkan Gambiam Libun menghela nafas lega karena ia yakin bahwa akhirnya Likyat pasti keluar sebagai pemenang dan juara. Agaknya Likyat juga tahu akan hal ini, maka ia perhebat serangannya dan segera mendesak Biawka yang berkelahi sambil mundur-mundur dan kebanyakan hanya menangkis saja. Para pendatang dari Biciu dan Libun merasa gembira dan girang sekali. Ketika tiba-tiba Libun melihat sesuatu yang membuat ia terkejut sekali dan seketika wajahnya berubah pucat. Ia melihat sesuatu yang bagi orang-orang lain sama sekali tidak dimengerti. Tapi baginya merupakan tanda maut bagi kakaknya. Ketika ia melihat ke arah lengan Biawka, kulit lengan si tinggi kurus itu ternyata perlahan-lahan berubah menjadi merah seakan-akan darah di tubuhnya dialirkan ke situ semua. Libun tahu bahwa orang itu tentu ahli angsi ciang atau lengan pasir merah, sebuah ilmu yang sangat berbahaya karena lengan tangan yang telah terlatih hebat dan kemasukan hawa beracun itu dapat mengirim pukulan yang mematikan. Biarpun kepalan tangannya tidak menyentuh tubuh lawan, tapi angin pukulannya saja yang membawa tenaga dalam serta hawa racun dapat merobohkan lawannya. Inilah yang membuat Libun terkejut dan cemas. Kalau saja kakaknya tahu akan hal ini masih baik, karena tentu Likiat bisa berlaku waspada dan hati-hati. Tapi celakanya, agaknya Likiat tidak tahu akan hal ini dan masih merangsek hebat. Memang kelihatannya Biawka mundur dan repot sekali karena desakan Likiat. Tapi Libun tahu benar bahwa si tinggi kurus itu mundur-mundur sambil mencari kesempatan dan menunggu sampai tenaga angsi ciangnya sudah berkumpul penuh di kedua lengannya, baru mengirim pukulan mematikan. Karena kepandayan inilah agaknya, maka Biawka diberi julukan si tangan maut. Sekarang barulah Libun mengerti. Tapi sudah terlambat karena tak mungkin ia memberitahu kakaknya sekarang. Hal yang dikhawatirkan Libun terjadilah. Ketika Likiat sedang menyerang dengan pukulan tangan kanan, Biawka tidak mau berkelit dan menerima pukulan itu dengan dadanya. Tapi berbareng ia pukulkan kedua tangannya yang mengandung tenaga angsi ciang itu ke dada Likiat. Terdengar teriakan Libun dan pada saat yang genting itu tiba-tiba Libun ayunkan tangan kirinya hingga dua sinar hitam yang kecil dan hampir tak terlihat melayang cepat ke arah sambungan si ku Biawka. Karena kerikil itu tepat mengenai urat terpenting di lengan, maka ketika itu juga, lengan Biawka menjadi lumpuh dan hilang tenaganya hingga pukulannya tertunda. Tapi karena ia tadi tidak kelit pukulan Likiat, maka tiada ampun lagi dadanya kena terpukul hingga tubuhnya terjungkal ke bawah panggung. Untung baginya bahwa Likiat tadi yang merasa terkejut melihat betapa lawannya dengan dekat mengadu jiwa dengan membarengi memukul padanya, berubah heran sekali, karena tangan lawannya menjadi lemas tiba-tiba, membuat ia tercengang dan pukulannya juga tidak sepenuh tenaga. Oleh karena ini, maka Biawka hanya mendapat luka ringan saja. Berbareng dengan tepuk sorak riluh rendah menyambut kemenangan Likiat yang dengan gagah angkat dada karena bangga, tiba-tiba terdengar teriakan keras dan marah dari seorang hwasyo tinggi besar. Bangsat kecil, kau berani betul mencurang hwasyo tinggi besar itu lalu menerjang kepada Libun dan anak muda itu cepat menghindari serangan hwasyo yang kalap itu. Likiat di atas panggung melihat betapa adiknya diserang orang, segera loncat turun dan menghadang di depan adiknya. Ketika ia melihat penyerang adiknya, ia merasa terkejut lalu menjura sambil berkata, Ho'ahwat lo suhau, mengapa kau orang tua menyerang adikku tanyanya? Setan kecil ini kurang ajar sekali dan berani bermain curang hingga melukai muridku jawab Ho'ahwat lo suhau yang bukan lain ialah guru Biawka. Hwasyo yang kosan ini ternyata dapat melihat gerakan tangan Libun ketika menolong kakaknya dari bahaya maut dan menjatuhkan Biawka dengan dua buah kerikil kecil. Tapi tentu saja pernyataan ini membuat Likiat heran sekali dan ia segera membantah. Ho'ahwat lo suhau, janganlah menuduh sembarangan. Adikku ini walaupun mengerti sedikit ilmu silat, mana ia dapat melukai muridmu Lohwat lo suhau makin marah, sambil gerak-gerakan tangan ia berkata, Kau jangan tulut campur, lepaskan adikmu untuk ku hajar kau orang tua enak saja bicara. Bagaimanapun aku tidak suka melihat adikku dihajar orang, jawab Likiat dengan berani, hingga Libun merasa girang sekali. Timbul hati sayangnya yang besar kepada kakaknya ini. Karena ternyata walaupun sombong dan bengal, kakaknya ini cukup mempunyai kegagahan dan ketabahan untuk memeladia. Libun dari belakang pegang lengan kakaknya seakan-akan minta bantuan. Lalu sambil kernyipkan hidung, jebirkan bibir ke arah Lohwat Ho siu, ia berkata kepada Likiat. Koko, jangan takut, Koko huah, kau diam saja, Libun kata Likiat karena ia melihat betapa Ho siu itu makin marah. Likiat, aku masih pandang muka gurumu dan orang tuamu maka aku tidak mau turunkan tangan padamu. Tapi kalau kau tetap hendak membela anak seran ini, terpaksa aku turun tangan. Likiat angkat dadanya. Kalau kau orang tua tidak malu hendak menyerang aku, sesukamulah. Tapi kau pasti akan ditertawai orang-orang gagah seluruh dunia. Kalau kau memang gagah dan hendak memperlihatkan kelihayaan, bukan aku lawanmu siapa? Siapa yang hendak kau ajukan? Hayo, suruh dia maju tentang Ho Ahwat Ho siu. Tadi muridmu menjadi lawanku, maka lawanmu tiada lain orang. Ialah suhuku jawab Likiat yang sebetulnya jerih terhadap Ho siu kosen itu. Apa katamu? Kau bawa-bawa gurumu Kong Liak? Aku tidak hendak bermusuhan dengan dia. Tapi kalau dia tetap membela setan hitam ini, biarlah dia maju. Kebetulan sekali pada saat itu terdengarlah orang-orang yang berada di dekat situ berkata. Kong Lokau Su datang tanda seluruh benar saja orang tua si Kong yang menjadi guru Likiat itu datang dengan tindakan lebar. Ia telah mendengar bahwa muridnya ikut memasuki pertandingan itu hingga ia merasa tidak senang. Karena ia takut kalau-kalau muridnya itu akan mendatangkan ribut. Likiat sambut suhunya dengan girang dan bangga. Sebaliknya Kong Liak memperlihatkan muka tidak senang. Likiat, untuk apa kau ikut dalam permainan berbahaya ini tegurnya. Teocu telah dapat berhasil menjadi juara, suhu, jawab muridnya dengan bangga. Tapi suhunya geleng-geleng kepala seakan-akan hal itu tidak penting sama sekali. Kemudian Kong Liak melihat betapa hukwat hosyo berdiri di situ sambil memperlihatkan sikap bermusuhan, maka ia buru-buru menjura. Ah, tidak taunya huk suhu juga berada di sini dengan heran Kong Liak melihat betapa hosyo itu membalas salamnya dengan sikap dingin sekali. Suhu, huk lo suhu agaknya tidak kerlah muridnya dapat teocu kalahkan, Likiat yang cerdik mendahului. Kong Kau Suhu, tolongkah suruh muridmu itu jangan mencampuri urusanku, huk wat hosyo berkat tamarah. Eh, eh, ada urusan apakah, huk suhu aku hendak memberi hajaran kepada setan muka hitam yang jahat itu, tapi muridmu hendak membelanya. Kalau aku tidak melihat mukamu, sudah tadi-tadi di aku hajar sekalian, Likiat, kesalahan apakah yang kau perbuat kepada huk suhu? Jangan kau kurang ajar terhadap orang dari tingkatan tua, tegur Kong Liak kepada muridnya. Suhu, lihatlah anak muda ini. Kau kira siapakah dia? Dia adalah Libun, adikku yang telah tujuh tahun pergi. Dia sekarang telah kembali. Tapi tiada hujan, tiada angin tau-tau hok lo suhu hendak menyerangnya. Tentu saja teocu tidak tinggal diam, tercenganglah Kong Liak melihat Libun. Ia telah lupakan wajah anak kecil yang dulu dibawa pergi oleh Kang Lemko Aih Yap. Tapi melihat pakaian aneh yang dipakai oleh Libun, guru silat Shikong ini teringat lagi akan pengemis aneh yang gagah itu. Ia pandang Libun agak lama, lalu menghela nafas. Aku menjadi orang selamanya tidak suka mencari permusuhan. Kalau aku sudah melakukan sesuatu, maka aku akan tanggung semua akibatnya sebagai seorang laki-laki. Tak perlu menyeret-nyeret orang lain ke dalam urusan itu. Hoksuhu, kau tahu. Akan aturan kita yang menyebut diri orang-orang Kang O? Lihat, Lui Tai masih berdiri teguh. Untuk apa kau mengejar orang di bawah panggung pada saat itu, si gendut tukang pidato sudah naik ke panggung dan mengumumkan bahwa yang menjadi juara adalah Likya Teng Hiong dari Bichu. Tapi tiba-tiba dari bawah panggung berkelebatlah bayangan orang dan tahu-tahu seorang hosyo tinggi besar telah berdiri di depannya dan membentaknya. Pergi kau dari sini si gendut begitu terkejut hingga kedua kakinya lemas dan ia terhuyung-huyung. Lengyaplah sikap dan lagaknya yang gagah tadi dan ia tinggalkan panggung bagaikan seekor anjing kena pukul. Ho'ahwat hosyo berkata kepada semua orang dengan suara keras. Muridku telah dijatuhkan orang dalam pertandingan. Ini sebetulnya adalah hal yang biasa saja dan adalah salah muridku sendiri yang masih bodoh. Tapi dalam hal ini, tanpa diketahui orang lain, telah terjadi penghinaan terhadap muridku dan aku sendiri. Karena dengan damdiam ada orang yang lukai muridku. Maka sekarang, sebagai seorang laki-laki dan seorang gagah, aku minta orang itu naik ke panggung untuk mengadu kepandayan dengan terang-terangan. Orang itu adalah pengemis muka buruk yang tadi mengaku menjadi adik dari Lim Hiong. Hayo pengemis muda muka buruk yang berani pakai julukan Ong Bin Hiap Ke. Kau naiklah, jangan sembunyi di belakang Lim Hiong dan Kong Kau Su sebagai seekor anjing. Semua penonton mendengar ini merasa tegang sekali, karena baru mereka tahu bahwa telah terjadi hal yang aneh dan bahwa kini tentu akan terjadi adu tenaga yang betul-betul hebat di atas panggung, bukan merupakan demonstrasi atau perebutan kejuaraan. Tapi yang mengherankan mereka, mengapa Hwasyoguru Biawuka yang galak dan kuat ini menantang adik Likyat yang masih muda dan berpakaian seperti pengemis itu? Sementara itu, mendengar betapa adiknya dimaki orang, Likyat marah sekali dan hampir saja ia ayunkan kaki naik ke panggung dengan nekat. Tapi Kong Liak menahannya. Guru silat itu lalu menatap wajah Libun dengan tajam lalu bertanya. Ji Kong Cu, apakah kau murid Kang Lem Kauai Hiap? Libun mengangguk. Kalau begitu, mengapa Kong Cu diam saja mendengar tantangan Ho'ahwat Hwasyoguru? Sayangilah nama besar suhumu yang mulia, Libun tersenyum. Kong Suhu, bukan aku jerih kepadanya. Tapi aku sedang gembira sekali melihat betapa kakakku membelaku. Koko, sekarang kau lihatlah adikmu akan mempermainkan Ho'asyogundul yang sombong itu. Likyat memandang kaget. Tapi terkejutlah ia karena adiknya telah tidak berada di situ lagi. Ketika ia melihat ke atas panggung, ternyata Libun telah berdiri menghadapi Ho'ahwat Hwasyoguru dengan cengar-cengir menggoda. Bangsat kecil, sebenarnya aku malu untuk turun tangan di atas panggung untuk menghajarmu. Tapi kalau tidak dihajar, mungkin kelakau akan menjadi setan pengganggu orang. Apakah kau betul-betul terima tantanganku untuk mengadu tenaga Libun tersenyum dan berkata dengan suara lebih keras daripada suara Ho'ahwat Hwasyoguru? Ah, tidak sangka ada Hwasyoguru yang masih malu-malu kucing. Jangan malu-malu, lo suhu. Bukankah dengan menantang aku di atas panggung ini kau tampak gagah dan jagoan sekali? Lihat, ribuan orang melihatmu. Lihatlah, semua mati ditujukan kepadamu. Ah, namamu akan termasyur benar kali ini. Angkat sedikit dadamu biar makin gagah tampaknya. Kau tantang aku? Tentu saja ku terima. Sekarang aku sudah berada di sini. Kau mau mengajak menapa mendengar kata-kata yang penuh olok-olok itu, beberapa orang tertawa geli hingga Ho'ahwat Hwasyoguru makin marah. Anak kurang ajar, kau murid siapakah maka tingkahmu seperti orang yang tidak pernah diridik bentaknya dan kau murid siapakah? Lagakmu besar amat. Sudahlah tak perlu bertanya guru segala. Cukup kau ketahui bahwa aku adalah Ho'bin Hiapkek dan namaku Libun, habis perkara di EJ. Demikian itu, Ho'ahwat Hwasyoguru heran sekali hingga untuk sesaat lamanya ia tak dapat berkata-kata. Mengapa anak ini begini berani? Benarkah anak ini adik keliciat? Hih, Ho'asyoguru tinggi besar. Kenapa kau diam saja? Jadi atau tidak tantanganmu? Para penonton sudah tidak sabar menunggu, kembali terdengar tertawa di sana-sini. Anak kecil berani mampus. Biar ku beri hajaran beberapa tamparan pada mulutmu yang kurang ajar sehabis berkata demikian, tangan Ho'ahwat Hwasyoguru menampar ke arah pipi Libun. Tapi mana anak muda ini mau pipinya ditampar orang? Ia loncat berkelit dengan cekatan sekali sambil keluarkan suara mengejek. Ho'ahwat Hwasyoguru menjadi marah dan kirim pukulan berat ke arah dada Libun. Ho'asyoguru besar, kurang rendah pukulan Bulibun mengejek sambil bongkokkan tubuh dan melesat dari bawah lengan lawannya. Semua penonton tertawa Riu karena pertandingan ini lucu sekali. Sedangkan Likyat kerutkan alis karena ia khawatir sekali melihat gerakan adiknya yang kelihatannya seperti bukan gerakan silat itu. Ah, celaka, jangan-jangan ia tidak mengerti silat, katanya perlahan tapi terdengar juga oleh suhonya yang berdiri di sebelahnya. Jangan kau cemas, Likyat. Kepandayan adikmu itu masih beberapa lipat lebih tinggi daripada kepandayan ku atau kepandayan Ho'ahwat Hwasyoguru, kata Kongliat dengan meceh berseri dan mulut tersenyum. Likyat terkejut sekali dan memandang suhonya dengan hati tidak percaya. Kemudian ia melihat lagi ke atas panggung. Setelah beberapa kali memukul tapi selalu dapat dikelit oleh Libun dengan lincah dan lucu. Terkejutlah lo Ahwat Hwasyoguru. Ia merasa penasaran sekali dan sambil berseru keras ia keluarkan tendangan Xiao Chusui Yee, yakni tendangan berantai yang berbahaya sekali. Kedua kaki Hwasyoguru yang besar dan kuat itu seakan-akan berubah menjadi kitiran dan tiada hentinya bergerak bertubi-tubi menendang ke arah bagian-bagian berbahaya dari Libun. Sambil menggerakkan kakinya menendang, Ho'ahwat Hwasyoguru keluarkan seruan-seruan pendek untuk mengatur tenaga. Semua orang, termasuk Likyat keluarkan teriakan tertahan dan ngeri. Kembali ke pangkuan ibu yang bijak tapi Libun bagaikan seperti seekor menyet sakti, gerakan tubuhnya dengan cepat dan imbangi gerakan kaki lawannya hingga dengan cepat sekali ia bisa ambil ketika untuk berkelit tiap kaki yang datang menendang. Juga untuk mengimbangi tenaga kelitnya, ia perdengarkan seruan-seruan. Hai, yeh, hai yaa berkali-kali hingga semua orang bersorak riuh karena pemandangan di atas panggung di saat itu memang dapat mengembirakan orang. Tampak betapa tubuh Hwasyoguru yang tinggi besar ini bergerak-gerak maju sambil kedua kakinya berganti-ganti terayun keras. Sebaliknya Libun sambil mundur berkelit ke sana kemari sambil gerak-gerakan kedua lengan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan loncatnya mengitari panggung. Dan dari mulut kedua orang itu tiada hentinya terdengar seruan-seruan yang berlainan hingga tampak seperti dua orang pelawat yang sedang bermain-main saja. Juga Likyap merasa kagum dan gembira sekali, hingga hampir saja ia berjingkrak dan menarik kegirangan karena bangga melihat gerak-gerik adiknya. Setelah mengelilingi panggung tiga putaran, maka taulah Hokwathosyo bahwa tendangannya Siao Chutuye yang biasanya sangat dibanggakan dan jarang yang dapat menahannya ini, ternyata kali ini tak ada gunanya. Maka ia lalu turunkan kakinya dan karena penggunaan kedua kaki adalah jauh lebih banyak makan tenaga daripada penggunaan kedua tangan, maka setelah menurunkan kakinya, Hokwathosyo yang sudah agak tua itu terengah-engah menarik napas. Libun berdiri dan dengan gaya lucu ia meniru Hosyo itu dan sengaja terengah-engah seperti orang yang sudah kehabisan napas. Kembali para penonton tertawa geli dan Hokwathosyo menjadi marah sekali. Ia tahu bahwa ia berhadapan dengan murid seorang pandai. Tapi ia sudah tak dapat mengundur lagi, sudah kepalang. Kini ditambah dengan sikap Libun yang sengaja mempermainkannya. Ia murka sekali dan maju menubruk dengan gemas. Libun berkelit cepat dan Hosyo itu lalu keluarkan ilmu silat Kyao Tasina yang hebat dan berbahaya. Menghadapi ilmu silat yang juga telah dikenal baik ini, Libun tidak menjadi bingung dan ia lalu keluarkan B.Y.C. yang kunhuat. Sebenarnya kalau yang melakukannya orang lain, tentu saja B.Y.C. yang kunhuat tidak mungkin dapat menandingi Kyao Tasina yang mempunyai 120 jurus-jurus yang lihai itu. Tapi karena Libun memang telah digembleng secara hebat oleh guru yang luar biasa pula, biarpun dengan ilmu silat apapun juga, ia tentu akan dapat menandingi lawannya yang sesungguhnya masih kalah jauh olehnya. Pada jurus ke-30, Libun menganggap telah cukup lama mempermainkan lawannya, maka ia segera percepat gerakannya dan kini ia mulai menyerang. Hosyo yang sudah terheran-heran melihat kelihayan anak muda muka hitam itu, kini terkejut sekali dan mengeluarkan seruan tertahan. Gerakan anak itu demikian cepat dan tenaga pukulannya demikian keras hingga ia terpaksa mundur terus. Para penonton yang tadinya bersorak ramai menjadi kesimadan dengan metel, terbelalak dan mulut terngangam mereka lihat bagaimana Ho'ahwat Hosyo yang terkenal gagah itu kini men mundur memutari panggung dan didesak oleh Libun. Ho'ahwat Hosyo mandi keringat dingin dan ia telah menjadi pening dan kedua matanya berkunang-kunang. Libun hanya mendesak terus dan mengirim pukulan-pukulan berbahaya, tapi setiap pukulannya akan berhasil, ia menariknya mundur. Didesak secara begini, akhirnya Ho'ahwat Hosyo tidak kuat lagi dan gerakan kakinya terhuyung-huyung. Maka ia lalu loncat mundur dan ketika kakinya yang gemetar dan lemas itu menginjak papan panggung, hampir saja ia terjatuh. Cepat-cepat ia berteriak. Tahan, aku menyerah melihat betapa Hosyo tinggi besar itu dengan tak malu-malu menyatakan menyerah, tiba-tiba berubahlah perasaan Libun. Ia tidak tega lagi untuk mempermainkan. Tadi ia sengaja mempermainkan karena melihat lagak yang angkuh dari Hosyo itu. Tapi sekarang setelah Hosyo itu mengaku kalah, ia menjadi kasihan. Libun menjura dan berkata, Loh Suhau, kau sengaja mengalah. Tapi Ho'ahwat Hosyo segera balas menjura. Enghiong yang muda, sungguh kau gagah perkasa. Sekarang taulah Pim Cheng bahwa dunia ini lebar sekali dan banyak sekali terdapat orang-orang gagah yang luar biasa. Bolehkah sekarang Pim Cheng mengetahui siapakah nama guru Enghiong yang mulia suhuku adalah Kang Lemko Ai Hiap? Maka tercenganglah Ho'ahwat Hosyo dan setelah berkali-kali ia berkata maaf, maaf ia lalu loncat turun dan ajak muridnya cepat tinggalkan tempat itu. Libun juga loncat turun dan ia dipeluk oleh kakaknya. Likyat girang sekali dan mendesak agar nanti Libun di rumah suka memberi pelajaran ilmu silat seperti yang dimainkan tadi padanya. Libun hanya tersenyum dan mereka lalu pulang bersama Kongliak. Likyat yang berwatak sombong, sebelum tiba di rumah mengajak adiknya memasuki sebuah toko pedagang pakaian dan memaksa adiknya supaya mengganti pakaiannya yang disebut memalukan itu. Untuk menyenangkan hati kakaknya, terpaksa Libun bertukar pakaian yang mewah dan baru hingga ia sekarang tampak agak lumayan juga. Hati dalam dada Libun berdebar-debar dan leharnya bagaikan dicekik karena terharu ketika ia memasuki rumah gedungnya yang telah dikenal baik itu. Ia tahu bahwa pada sore hari tentu ayah ibunya berada di dalam kamar mereka, maka begitu menginjak halaman gedung ia segera berlari-lari masuk. Liti dan istrinya sedang duduk menghadapi teh wangi. Li Wang Wei sudah tampak tua dan rambut di atas telinganya telah memutih. Tapi Li Hu Jin biarpun bukannya telah menjadi agak kurus, tapi masih tampak cantik. Mereka tercengang ketika melihat seorang pemuda lari masuk dan tiba-tiba berlutut di depan mereka sambil berseru. Ayah, ibu, sebelum kedua orang tua itu kenali Libun, tahu-tahu Libun sudah menubruk dan memeluk kaki ibunya. Ibu, anakmu Abun datang tanda seru Abun tanda tanya Nyonya Limu Mekik. Libun, kau tanda tanya Liti berseru. Mereka lalu berpelukan dan Libun mencucurkan air mata. Air mata bangga. Liti masuk dan tertawa sambil berkata kepada ibunya. Nah, apa kataku dulu, ibu? Si topeng setan itu pasti akan kembali Liti. Jangan kau sebut adikmu demikian tegur ibunya. Tapi Libun dengan air mata masih membasai pipi tersenyum. Biarlah, ibu. Tuaku memang nakal, bahkan ia telah memberi nama baru padaku, yaitu si Muka Hitam. Memang, dia adalah Hou bin Hiapkek yang berkepandaian tinggi sekali. Ayah, kau akan heran melihat kepandaian silat si Muka Hitam ini kata Likiat. Maka bergembiralah sekeluarga dengan kembalinya Libun hingga pemuda itu yang telah merantau dan hidup menempuh serta menghadapi kepahitan dan perjuangan hidup beserta suhunya selama tujuh tahun, kini merasa aman dan tenteram. Setelah berdiam di rumah beberapa lamanya, tahulah Libun bahwa kakaknya menuntut hidup yang rayau dan mewah sekali. Dan bahwa Likiat selalu dimanja oleh orang tuanya. Ibunya dengan wajah susah pernah berkata kepada Libun tentang kakaknya. Libun, kakakmu itu memang bandel dan bengal. Ia telah ditunangkan dengan seorang gadis dari keluarga baik-baik dan kaya, juga gadis itu cerdik dan cantik. Tapi Akiat itu masih saja bergaul dengan segala macam perempuan tak keruan di luaran. Bahkan sekarang ia mempunyai seorang kekasih, kabarnya dari kalangan persilatan, seorang gadis kasar yang tak pandai bermain jarum, tapi pandai bermain pedang. Ah, ngeri aku memikirkannya, seorang gadis bermain-main dengan pedang tajam. Sungguh berbahaya ibunya yang cantik dan halus gerak-geriknya itu geleng-geleng kepala dengan wajah susah. Libun memandang ibunya dengan tersenyum geli. Barangkali tuaku cinta kepada gadis berpedang itu ibunya hanya geleng-geleng kepala. Kau jangan tiru-tiru adat kakakmu, abun. Tapi di depan Likiat, ibu yang menyintai anaknya ini tak pernah membicarakan soal ini. Karena kasihan melihat ibunya, pada suatu hari Libun dengan berterang berkata kepada kakaknya. Tuaku, aku dengar kau mempunyai seorang kawan baik yang lihat ilmu pedangnya dan cantik rupanya, Likiat memandangnya dengan meti melotot. Eh, eh, kau tahu dari mana dari mana aku tahu bukan soal penting, yang terpenting ialah betul atau tidak Libun menggoda sambil tertawa. Likiat bersungut-sungut. Ah, kau anak-anak tahu apa. Jangan ikut-ikut urusan orang dewasa Libun cemberut tak puas. Tuaku, jangan lupa, aku telah berusia 18 tahun. Bukankah umur sebegitu itu sudah dewasa namanya? Biarpun sudah dewasa, kau tahu apa tentang perasaan cinta Libun tiba-tiba teringat akan koilan, gadis lo Wang Wei yang jelita dan belum pernah terlupa olehnya itu dan ia merasa hatinya seperti tertusuk. Tapi ia cepat tekan perasaannya dan tersenyum sambil menggoda kakaknya. Ah, kalau begitu kau sudah jatuh cinta rupanya? Koko, perkenalkanlah aku kepada calon sosokku itu tiba-tiba Likiat termenung. Itulah yang membingungkan hatiku, katanya perlahan. Libun pegang lengan kakaknya yang berkulit halus putih. Ada apakah, tuaku aku telah ditunangkan kepada seorang gadis keturunan hartawan oleh ayah dan ibu, yakni gadis dari kota Lunkuan, apakah kau tidak suka kepada gadis itu tanya Libun? Suka sih suka. Orangnya cantik manis dan terpelajar pula, habis, mengapa kau mengeluh? Itu kan beruntung namanya, ah, kau tidak tahu. Bukankah kau tadi bilang aku mempunyai seorang kawan yang pandai main pedang? Jadi ada gadis lain yang telah mencuri hatimu Libun berseru menggoda. Libun, jangan main-main, kupukul kau nanti. Ini bukan urusan kecil. Pikiranku bingung sekali, Libun tidak mau menggoda lebih lanjut dan ia tarik muka sungguh-sungguh. Tuaku, mengapa harus dibingungkan? Kau tinggal pilih mana yang kau sukai dan kau inilah dia, habis perkara, Likyat termenung dan berkata. Aku ingin mengawini dua-duanya, dua-duanya berat bagiku. Yang seorang terpelajar dan cantik jelita, sedangkan yang lainnya gagah dan manis, Libun pandang kakaknya dengan matuh, terbelalak dan ia garuk-garuk kepalanya. Dua-duanya tanda tanya suara adiknya membuat Likyat memandangnya dengan tajam. Ya, dua-duanya. Habis kau mau apa? Siapa yang berhak melarangku? Apa salahnya kalau aku ambil dua-duanya? Eh, aku sih tidak apa-apa, tapi, tapi, ini berabeh juga tanda seru sebetulnya cuwiim tidak keberatan, tapi tunanganku, pilihan ayah ibu itu tentu merasa keberatan, dan ayah ibu sendiri, Ah, aku bingung, Libun siapa itu cuwiim, tuako gadis kedua, jawabnya pendek. Tuako, kata Libun perlahan agar jangan mengagetkan kakaknya yang sedang termenung dengan wajah murung. Ada apa? Kata jawab kakaknya acuh-ta'acuh. Sebetulnya kau, beruntung sekali, Likyat memandang adiknya dengan heran. Beruntung? Apa maksudmu kau menyinta dan dicinta oleh dua orang gadis cantik, kalau sekiranya Likyat tidak terlalu berwatak mementingkan diri sendiri, Tentu ia akan mendengar betapa di dalam pernyataan Libun ini terkandung rintihan jiwa menderita rindu. Tapi Likyat yang tak pernah memikirkan orang lain itu hanya menjawab, Cuiin memang cinta padaku. Tapi anak hartawan Lunguan itu belum tentu. Aku pun baru satu kali melihat orangnya tiba-tiba Likyat merasa bangga karena kata-kata adiknya itu dan timbul pikirannya untuk membanggakan nona kekasihnya kepada adiknya ini. Libun, hayo kau ikut aku ke rumahnya tiba-tiba ia berkata. Ke rumahnya? Rumah siapa? Tuako hayo, ikut saja keduanya lalu tinggalkan rumah mereka dan Likyat ajak adiknya menuju ke Lunguan. Ia sengaja ambil jalan memutar, melalui sawah-sawah yang sunyi karena ia hendak gunakan ilmu lari cepatnya untuk menguji kemampuan adiknya. Tapi sebenarnya dalam hal ilmu lari ia masih jauh di bawah Libun, hanya karena memang Libun beda wataknya jika dibandingkan dengan Likyat. Pemuda ini selalu merendengi kakaknya dan tidak mau memamerkan kepandainya. Kota Lunguan terletak di sebelah selatan Biciu dan jauhnya hanya 30 li. Maka dengan ilmu lari cepat mereka, tak lama mereka tiba di Lunguan dan Likyat ajak adiknya menuju ke sebuah rumah yang kecil sederhana. Seorang gadis yang usianya tak lebih dari 17 tahun dan berwajah manis dan berpakaian sederhana menyambut mereka dengan girang. Libun melihat betapa sepasang Metsu gadis itu berseri gembira ketika melihat Likyat. Koko, aku telah mendengar tentang kemenanganmu. Kionghi, Kionghi. Kau hebat sekali, Koko. Kemudian setelah mempersilahkan mereka duduk, gadis itu melanjutkan kata-katanya dengan sikap manja. Dan aku pun mendengar tentang adikmu yang katanya telah mengalahkan Hoa Wat Hoa Siu. Benarkah itu Likyat tersenyum manis? Cui Im, adikku itu sebetulnya biasa saja kepandainya dan ia banyak mendapat petunjuk dari aku. Nah, ini dia orangnya. Perkenalkan, inilah O Bin Hiap Kek, adikku, namanya Libun. Kemudian kepada Libun ia berkata, Nah, inilah Cui Im yang ku ceritakan padamu tadi Cui Im memandang kepada Libun dengan kagum dan heran, sedangkan Libun segera berdiri dan angkat kedua tangan memberi hormat. Cui Syochia, aku merasa terhormat sekali dapat berkenalan dengan kau, ah, silahkan duduk. Jangan sungkan-sungkan, Lita Hiap. Kau sungguh pun masih muda tapi kepandainmu hebat sekali. Sungguh membuat aku kagum, Cui Im memuji. Kemudian mereka bertiga mengobrol dengan gembira. Kebetulan sekali Cui Hu Jin, yakni janda ibu Cui Im, sedang keluar hingga gadis itu berada seorang diri di rumahnya. Libun melihat betapa keadaan gadis itu miskin, tapi ternyata sikap gadis itu ramah sekali dan pandai bergaul hingga sangat menyenangkan dan cepat sekali ia merasa tertarik. Pantas saja kokonya jatuh hati kepada gadis itu, pikirnya. Dan ia tidak salahkan Likyat dalam hal ini. Ia lalu teringat akan ibunya. Ah, ibunya adalah keturunan bangsawan. Tentu saja ibu menghendaki seorang anak mantu yang selain cantik jelita juga halus dan pandai mengerjakan segala macam kerajinan tangan. Libun ingin sekali melihat sampai di mana tingkat permainan pedang Cui Im. Tapi ia tidak berani menyatakan keinginannya ini. Hanya berkata dengan menyimpang. Cui Syochia, dari saudaraku ini aku mendengar bahwa kau adalah ahli ilmu pedang. Bolehkah kiranya aku mengetahui siapa gerangan gurumu yang mulia Cui Im tersenyum dan tampaklah dua lesung pipit yang manis di kanan kiri pipinya. Likoko memang bisa saja memuji-muji orang, katanya sambil mengerling ke arah Likyat. Siapa sih yang pandai selat pedang? Aku hanya bisa gerakan satu dua jurus saja dan guruku adalah leng-leng Niko dari kelenteng HW Etienne Cie, maka timbulah watak Likyat yang selalu ingin memamerkan sesuatu. Moi-moi, cobalah kau perlihatkan satu dua jurus ilmu pedangmu yang indah itu kepada adikku karanya gembira. Cui In mengerling sambil cemberut. Ah, mana kebodohanku ada harganya untuk dilihat oleh Li Tai Hiap Likyat berkata sambil tersenyum manis. Jangan begitu, Im Moi. Tak perlu malu-malu, Li bundukanlah orang lain. Dia adikku sendiri. Apa perlunya sungkang-sungkang karena Cui In memang berwatak bebas dan polos pula, ia memang selalu menuruti kehendak Likyat, maka segera ia lari ke dalam dan keluar pula sambil membawa sebatang pedang yang kecil dan tipis tapi cukup tajam gemerlapan karena mengkilap dan putih bersih. Mereka bertiga lalu pergi ke halaman belakang dan di situ Cui In bersilap pedang. Mula-mula gerakannya indah, lemas dan perlahan, tapi makin lama makin cepat hingga pedangnya merupakan sinar putih yang bergulung-gulung. Diam-diam Li bon memuji ketangkasan gadis itu yang agaknya kepandainya tidak di bawah gadis baju merah yang sombong dulu itu. Setelah bersilat beberapa puluh jurus, Cui Im hentikan permainannya dan simpan pedangnya. Li bon tepuk-tepuk tangannya menyatakan bagus. Sungguh kau lihai sekali, Cui Syo Chia. Ilmu pedangmu cukup hebat. Bukankah yang kau mainkan tadi tiapmu kiam huat yang digabung dengan kiam huat dari Gobi Pai terkejut sekali hati Cui Im. Alangkah tajamnya mata pemuda muka hitam ini. Li tai hiap, kau sungguh luar biasa. Sekali lihat saja kau sudah mengenal kiam huatku, Li kiat melihat bahwa adiknya puas dan kagum melihat Cui Im. Timbulah watak gembiranya. Ia pinjam pedang dari Cui Im dan mulai bersilat pedang. Ilmu pedangnya tidak seindah gerakan Cui Im, tapi cukup kuat dan ganas. Setelah bersilat pedang, Li kiat paksa adiknya untuk bersilat pula menggunakan pedang itu. Li bon menolak, tapi Cui Im membantu Li kiat membujuknya hingga Li bun terpaksa tak dapat menolaknya pula. Ia tak ingin memamerkan kepandainya, maka ia hanya mainkan sebagian dari ilmu pedang siau limpai dan sengaja memperlambat gerakannya. Biarpun demikian, namun ia telah mempesonakan Cui Im dan Li kiat karena sambaran pedangnya mendatangkan angin dingin dan tubuhnya lenyap dalam sinar pedang. Belum habis Li bun bermain pedang, tiba-tiba terdengar orang tertawa menyindir. Inikah yang menjatuhkanmu, Sute? Mengherankan sekali. Li kiat dan Cui Im berpaling cepat dan Li bun juga menunda permainannya dan menengok. Ternyata di situ telah berdiri Hoa Wat Ho Sio dan seorang Tosu muka merah yang bermata jalang. Hoa Wat Ho Sio memandang Li bun dengan mece merah, tapi ia paksakan diri menjura dan berkata, Li Eng Hiong, maafkan Pin Cheng, karena Pin Cheng dengan terpaksa mengganggu mu. Ini Su Hengku karena tertarik ingin melihat ilmu pedang yang liai, telah memaksaku untuk masuk ke sini. Tosu itu sebentar-sebentar melirik ke arah Cui Im hingga gadis itu menjadi tidak senang dan malu, lalu cepat-cepat ia semunyikan diri di belakang Li kiat. Kemudian Tosu itu menghadapi Li bun dan berkata dengan sikap memandang rendah. Jadi, kau kah yang disebut Tau Bin Hiap kek? Ilmu pedangmu dari Siaw Lim Taitadim bagus sekali hingga membuat Pin Cheng ingin sekali mencobanya. Tidak tahu apakah kau mempunyai ilmu pedang lain lagi yang lebih liai dari ilmu pedang Siaw Lim Tadilibun tersenyum, ia anggap tidak aneh sikap Tosu itu demikian sombong, karena pendekta ini adalah Su Heng dari Hoa Wat Ho Sio. Ilmu pedang apa lagi yang kumiliki? Hanya dari Siaw Lim inilah jawab Li bun. Tosu itu tertawa keras. Jadi engkau adalah murid Siaw Lim sih. Kalau hanya memiliki Kiam Huat dari Siaw Lim, bagaimana bisa mengaku menjadi murid Kang Lam Ko Ai Hiap Li bun mendengar nama Su Hengnya yang tercinta di bawah-bawah menjadi tak senang. Tapi wajahnya masih tetap tersenyum. Siapakah lo Ciam Pua ini? Harap suka memberitahukan nama, kau mau tahu. Akulah yang bernama Ho Leong Tosu. Nah, kau gerakan pedangmu untuk melayani pintu, Li bun tidak mau memperbesar rasa permusuhan, maka ia lalu menjawab. Aku yang muda selama hidup tak pernah menyusahkan lo Ciam Pua. Mengapa lo Ciam Pua sekarang mendesak dan hendak menghina orang muda anak bodoh? Siapa yang mendesak dan menghina? Kata Suteku, kau mempunyai ilmu silat yang tinggi maka pintu ingin sekali mencobanya. Kalau kau tidak berani, maka kau harus minta maaf kepada Suteku ini dan menyebut pintu sucong. Tiga kali sebutan sucong sebetulnya adalah kakek guru atau kakek besar dan sering kali sebutan ini dipakai untuk mengangkat diri setinggi-tingginya dan dengan demikian menghina kepada yang menyebutnya. Tapi Li bun memang telah dapat menekan nafsu dan tetap bersabar. Tidak demikian dengan Likyat yang berdarah panas. Ia melangkah maju dan berkata, Li bun, kau terang-terangan ditantang. Mengapa tidak maju? Jangan membuat malu kakakmu. Kalau aku yang ditantang begitu macam, tidak peduli siapa yang menantang dan biarpun dengan taruhan jiwaku, pasti akan kulayani tapi Cui Im gadis manis itu pikirannya lebih luas dan cerdik daripada Likyat. Ia maklum akan kelihayan Hawa Tosu yang dianggap guru terpandai di Lung Kuan, maka tentu saja Tosu yang menjadi Suhengnya ini lebih lihai lagi. Karena itu ia merasa khawatir kalau-kalau Li bun takkan dapat melawannya jika melayani tantangan Hawa Tosu. Maka katanya kepada Likyat, Koko, janganlah kau mendesak Li Tai Hiap. Dia masih muda dan memang sikapnya yang mengalah ini baik sekali. Untuk apa mencari permusuhan dengan segala orang? Suara gadis ini merdu dan nyaring, tapi mengandung sindiran tajam kepada Hawa Tosu yang disebut segala orang, maka Tosu itu melirik dengan muka merah kepada gadis manis itu. Ia lalu tersenyum dan berkata kepada Li Bun. Kalau Ong Bin Hiap Kek tidak berani melawan Pinto, boleh juga diwakilkan. Tapi jangan kakakmu yang tidak betus apa-apa ini. Boleh diwakili oleh Nona ini untuk bermain-main sebentar dengan Pinto. Tosu siluman kurang ajar Li Kiat membentak marah lalu maju memukul dengan sekuat tenaganya. Tapi Tosu itu dengan tertawa menyindir lalu angkat tangan kanannya bergerak cepat dan Tau Tau Likia telah didahului olehnya dan didorong ke belakang hingga terpental jatuh. Li Bun tidak mau tinggal diam dan loncat maju. Eh, Tosu kasar dan sombong. Kau tidak pantas dihormat oleh yang muda. Percuma saja kau berpakaian pendeta, kalau tingkahmu tidak lebih baik daripada seorang bajingan rendah saja. Ho Leung Tosu marah sekali dan ia cabut pedangnya. Li Bun kaget melihat sinar pedang itu karena maklum bahwa Tosu itu memiliki sebuah pedang pusaka yang tajam dan kuat. Ia khawatir kalau-kalau nanti pedang Cui Im terusak oleh pedang Tosu itu, maka ia segera memandang ke arah serumpun bambu yang tumbuh di dalam pekarangan itu. Cui Syo Chia, bolehkah aku mengambil sebatang bambu itu Cui Im yang telah menolong Likyat dan membantu kekasihnya itu berdiri, memandang heran dan berkata, Tentu saja boleh Li Bun lalu berkata kepada Ho Leung Tosu. Tahanlah nafsumu sebentar. Aku hendak mencari senjata untuk melayanimu dengan ilmu pedangku dari Siaulim Si. Ia kemudian sambil membawa pedang Cui Im ia lalu menghampiri rumpun bambu lalu membacok putus sebatang bambu kuning yang sudah tua. Setelah membersihkan daun-daunnya, maka ia lalu bawa bambu yang panjangnya kira-kira setengah meter itu ke tempat mereka yang melihatnya dengan heran. Ia lalu mengembalikan pedang Cui Im dan menghadapi Ho Leung Tosu dengan bambu di tangan. Nah, sekarang aku telah siap dan kau boleh mencoba ilmu pedangku, katanya dengan tenang. Tidak, tidak, Li Tai Hiap. Kau pakailah pedangku ini. Aku rela kau pakai pedangku kata Cui Im cepat-cepat. Li Bun, kau pakailah pedang Cui Im. Li Kiap juga mendesak. Tapi Li Bun hanya menggeleng kepala sambil tersenyum. Tentu saja Cui Im dan Li Kiap tidak tahu bahwa Li Bun memang sengaja memakai bambu itu karena untuk menghadapi pedang pusaka lawannya ia tahu bahwa pedang Cui Im tentu akan terbabat kuntung. Sedangkan kalau ia gunakan bambu tua yang lemas dan ulet, ia dapat menghadapi pedang pusaka dengan lebih leluasa. Pula memang ia lebih biasa menggunakan tongkat bambu daripada menggunakan pedang. Dulu ketika ia ikut suhunya, mereka berdua selalu menghadapi lawan-lawan tangguh hanya dengan batang-batang bambu di tangan. Yang paling heran dan marah adalah Hok Liyong Tosu. Ia adalah seorang tokoh ternama dari kalangan Kang Ou dan untuk daerah selatan ia telah cukup dikenal, maka tentu merendahkan dan menghina sekali kalau seorang anak muda yang masih hijau menghadapi pedangnya hanya dengan sebatang bambu di tangan. Oh bin Hiapke, jangan kau mencari mampus dengan penasaran. Kau pergunakan sebatang pedang. Kalau tidak aku tidak sudi melayanimu dan anggapkah sengaja gunakan akal ini agar aku tidak mau melayanimu eh, Tosu sombong. Jangan kira aku takuti pedangmu. Hayo kau maju dan coba-coba bagaimana hebatnya Kiam Huat Siaulim. Si kata-kata Libun ini tidak hanya mengherankan lawannya, tapi juga mengherankan Likyat dan Chow Wiem. Karena kedua anak muda ini pun maklum bahwa ilmu pedang dari Siaulim tidak sangat terkenal dan umumnya menganggap bahwa ilmu pedang dari Kunlun dan Gobi lebih tinggi. Mereka semua tidak tahu bahwa sebetulnya yang mengangkat tinggi ilmu pedang bukanlah karena dari mana ilmu itu datang, yang terpenting ialah mereka yang melakukan ilmu itu. Biarpun ilmu yang bagaimana sederhana, jika digunakan oleh orang yang memang ahli dan tinggi ilmu silatnya, tinggi ginkangnya dan sempurna luakangnya, ilmu silat itu akan menjadi semacam ilmu yang lihai sekali. Karena Libun memaksa, maka Rok Liong Tosu lalu membentak. Kehilangan gadis pilihan hati. Baiklah, banyak orang yang menyaksikan bahwa kau mencari mampus sendiri. Jangan nanti orang katakan Rok Liong Tosu keterlaluan setelah berkata begini, Tosu itu lalu mulai membuka serangan hebat. Libun berkelit cepat dan segera mereka bertempur hebat. Gerakan ilmu pedang Rok Liong Tosu memang cepat dan lihai. Tapi Libun dengan girang sekali kenali bahwa ilmu pedang lawannya adalah campuran dari Kunlun Pai dan Butong Pai yang telah digabung hingga terdapat kekurangan-kekurangan karena tidak asli lagi. Libun pergunakan kegesitannya dan ternyata dalam hal ginkang ia tidak usah menyerah kalah. Pula senjata di tangannya lebih lemas dan ringan hingga ketika ia putar bambu itu secepatnya, tampaklah sinar kuning kehijau-hijauan mengurung dirinya. Hok Liong Tosu terkejut sekali, karena ketika ia perhatikan, benar-benar Libun menggunakan ilmu silat pedang dari Siaulim Si. Juga Chuwi Im dan Likiat kenal gerakan-gerakan pedang Siaulim yang dimainkan Libun. Tapi mereka heran dan terkejut sekali menyaksikan betapa gerakan-gerakan itu dapat dilakukan sedemikian hebat. Hok Liong Tosu segera ubah gerakannya dan kini ia mainkan ilmu pedang Ngo Heng Tiam Huat yang terkenal berbahaya. Tapi ia tak tahu bahwa ilmu pedang ini adalah makanan bagi Libun. Dulu Kang Lemko Ai Hiap telah memberitahu padanya bahwa di antara ilmu-ilmu pedang yang lihai dan harus berhati-hati menghadapinya, termasuk Ngo Heng Tiam Huat. Maka guru dan murid itu lalu bersama-sama mencari jalan pemecahannya. Kang Lemko Ai Hiap lalu menciptakan Im Yang Kiam Sud yang merupakan kepandaian simpanannya dan bersama muridnya ia meyakinkan ilmu pedang itu dengan sempurna betul. Maka dalam menghadapi Hok Liong Tosu tadinya Libun menggunakan ilmu pedang Siaulim Si. Kini melihat betapa lawannya mainkan Ngo Heng Tiam Huat, ia berseru. Tosu sombong, Ngo Heng Tiam Huat mu ini tidak ada harganya. Coba kau lihat ilmu pedangku ini maka ia lalu putar bambunya dalam gerakan-gerakan dari ilmu pedang Im Yang Kiam Sud. Ujung bambunya berputar dalam ker aneh sekali, tapi tiap serangan dari Ngo Heng Tiam Huat dapat terpukul buyar. Yang hebat ialah pada tiap tangkisan, maka bambu itu langsung menyerang kembali hingga Hok Liong Tosu menjadi terkejut dan bingung sekali. Ujung bambu itu biarpun lemas dan kecil, tapi digunakan untuk menotok jalan-jalan darah yang berbahayanya tidak kalah hebat dengan tusukan pedang tajam. Maka mengertilah kini Tosu itu mengapa anak muda ini memilih sebatang bambu untuk melawannya. Ia tak sangka pemuda ini demikian hebat dan liai, maka diang diam ia akui keunggulan Kang Lemko Ai Hiap yang telah terkenal sebagai orang gagah golongan atas. Kini ia telah menyesal tapi terlambat. Maju berbahaya, mundur malu. Ia lalu menjadi nekat dan gerakan pokiamnya lebih ganas lagi. Li Bun lalu pusatkan seluruh perhatiannya kepada permainan lawan dan pada suatu saat yang tepat sekali ia berhasil menotok sambungan lutut lawannya hingga Hok Liong Tosu berseru keras dan jatuh berlutut di depan Li Bun. Anak muda itu lalu menghampiri lawannya dan sambil berkata, Ah, aku yang muda tidak berani terima penghormatan sebesar ini ia pura-pura balas berlutut. Tapi sebetulnya cepat sekali ia totok dengan jari lutut lawan itu agar terlepas dari pengaruh totokan tadi. Hok Liong Tosu dapat berdiri lagi dan dengan muka merah ia masukkan pedangnya ke dalam sarung pedang sambil menghela nafas. Oh Bin Hiap kek benar-benar kau gagah dan sakti. Pantas sekali menjadi murid Kang Lemko Ai Hiap yang besar kemudian tanpa pamit lagi ia balikan tubuh dan tinggalkan tempat itu diikuti dengan cepat oleh Ho'ahwat Ho'asyu. Li Kia tertawa bergelak-gelak dengan hati puas. Lalu ia peluk adiknya. Li Bun kau harus ajarkan ilmu pedang tadi pada Kucui Im Kagum bukan main. Li Tai Hiap, kau sungguh-sungguh hebat sekali. Kepandayan pedangmu ratusan kali lebih hebat dari Kung Li Bun hanya tersenyum dan merendahkan diri. Setelah ibu Cui Im datang dan Li Bun diperkenalkan kepada janda yang ramah tamah itu, kakak dan adik itu pulang.